Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT, dan ini adalah Asus ROG Jepirus G G502. Kalian udah tau kalau misalkan harga Jepirus tuh mahal-mahal dan punya performa yang sangat luar biasa, mantap. Jadi ini adalah harga paling murah di jajaran Jepirusnya ROG. Kalian gak usah khawatir juga karena tampilan dari G502 ini masih tetap punya aksen garis-garis metal yang mewah. Terus ada logo ROG-nya di sini masih tetap seperti Jepirus seri-seri tertingginya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk performanya meskipun harganya atau serisnya paling murah, tetap ini ditandamkan AMD Ryzen 7 Mobile yang punya 12 tonometer, tentunya irit daya dan suhunya pasti tetap adem. Kalian gak usah khawatir. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, sudah ditandamkan atau adanya PGA eksternal dari NVIDIA, yakni GTX 1660 Ti Max-Q. Jadi saya penasaran. Jepirus paling murah, tapi performanya seperti apa? Oke, kita akan sekilas review tentang Jepirus G-G502 ini. Oke, let's go! Laptop gaming ROG Jepirus G-G502 punya tampilan mewah per permagahar, harga paling murah pada seris Jepirus. Kita lihat dari desain laptop ini, dengan garisan metal di depan yang terlihat laptop ini mewah, ditambah lagi logo ROG jelas banget ya di area depan. Bisa nyala, tapi gak terlalu terang. Saat kita buka laptop ini, kita akan mendapatkan layar dengan bezel tipis 6,2 mm. Punya tipe layar VI-VS level sebesar 15,6 inch. Warna di layar ini juga terbilang lumayan. Dipayang ngedit Photoshop oke, Premiere Pro juga buat YouTube oke juga. Ya, kalau misalkan untuk kelas pemula seperti kita, ini sangat cukup sekali. Monitor punya refresh rate 120Hz, karena gaming sekarang udah paling enak minimal 120Hz. Udah gak jaman mungkin ya, 60Hz. Yang penting lagi ada layar anti-glare supaya gak memantul kalau ada cahaya di belakang. Di sini minusnya gak ada webcam. Ya, biasanya juga jarang digunakan. Kalau misalkan buat live streaming, kita harus beli webcam eksternal supaya kualitas lebih bagus. Itu lebih worth it. Lanjut ke bawah, ada layout keyboard dengan backlight warna putih saja, yang bisa diatur tingkat brightnessnya. Tekstile pada keyboard ini terasa biasa karena bukan mekanikal juga. Di atas ada logo ROG yang kita pijit akan memunculkan software Armory Create. Jadi di sini kalian bisa atur dengan kebutuhan saat digunakan. Jika kalian mau main game, bisa aktifkan performa dan mode turbo. Supaya performa jauh lebih meningkat. Tapi harus tancapkan juga charger supaya lebih optimal. Kalau lagi browsing atau ketik-ketik saja, aktifkan mode silent. Ini lebih irit baterai, jadi nyaman kalau diajak nongkrong tanpa harus ngecharge. Kita lihat bagian port di samping kiri. Ada port charger, RJ45, XDMI, USB 3.0, USB Type-C, dan jack 3.5mm. Di kanan hanya ada Kensington Lock dan 2 USB 2.0. Lalu yang asiknya lagi, suara bass yang dihasilkan cukup oke untuk kelas laptop. Speaker berada di kanan kiri bawah laptop, sehingga suara terasa lebih dekat jika saat digunakan. Oke, kita lihat spesifikasi Jepirus GGL502 yang ditandemi AMD Ryzen 7 Mobile 3750H. Punya 4 core 8 thread dengan arsitektur 12nm, termasuk Zen Plus Picasso. Punya maksimal TDP hingga 35W saja. Ini irit daya yang pastinya tetap adem. Sudah ada internal IJP-nya, yakni RX Vega 10 Graphics, dan GPU eksternalnya ada Nvidia GTX 1660 Ti, Max-Q 6GB 192-bit GDDR6. Lalu untuk memori RAM-nya, ditanamkan 8GB DDR4 2400MHz, tapi ini internal, tidak bisa dilepas. Dan untuk upgrade-nya, ada lagi satu slot kosong yang bisa kalian tambah, karena AMD lebih powerful jika dipasangkan dual channel. Performa bakalan jauh meningkat lebih mantap. Oke, untuk storage-nya, sudah dipasangkan SSD NVMe 512GB PCIe. Ini anti-lelet jika sudah dipasangkan NVMe, dan sudah include dengan Windows 10. Oke, kita langsung saja ke pengetesan beberapa game dan benchmark. Di sini saya menjalankan dengan satu single RAM saja. Jadi, ibaratkan ketika langsung membeli laptop ini, langsung dipakai main game. Jadi, performanya seperti ini. Pertama, di Cinebench R15, pengujian pertama, Ryzen 7 3750H, mendapatkan skor 759CB pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu, pengujian kedua, skor CPU menjadi 737, dan suhu naik menjadi 82 derajat Celcius. Ini pengujian saya lakukan terus-menerus tanpa henti. Ini termasuk stabil dengan skor yang dihasilkan. Apalagi pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC, kira-kira suhu ruangan berada di 28 atau 29 derajat Celcius. Ya, ini cukup lumayan panas. Kita langsung lanjutkan ke 3DMark Firestrike, dengan skor keseluruhan 10.420, dan suhu CPU hanya di 71 derajat Celcius, dan GPU-nya juga sama di 71 derajat Celcius. Dan kita lanjutkan ke benchmark Timespy, dengan skor 4.464, di suhu GPU 63 derajat Celcius, dan CPU-nya di 67 derajat Celcius. Untuk ukuran laptop, suhu Ryzen 7 3750H terbilang sangat adem sekali, dibandingkan pendahulunya yang punya suhu jauh lebih panas daripada ini. Oke, kita akan lanjut ke pengujian beberapa game, seperti Battleway 5, Far Cry 5, Rise of the Tomb Raider. Semuanya saya setting di resolusi 1080p, dan preset paling tinggi. Terima kasih sudah menonton! Oke, kalian pasti bertanya laptop gaming bagaimana performa baterainya. Sekitar 1-2 minggu saya gunakan, untuk pengalaman ngetik, browsing, atau pekerjaan ringan, ini bisa bertahan sampai 6 jam lebih, tapi di mode silent, jadi mode ringan. Terus kalau misalkan untuk gaming, tanpa charger, 100% baterainya, terus mode performanya di turbo, ini sanggup bertahan sekitar 2 jam lebih sedikit, tapi terus dipakai main game. Nah, itu. Terus waktu pengecasannya, waktu pengecasannya sekitar 5% baterainya sampai 100%, membutuhkan waktu 2 jam 5 menit. Nah, itu sih pengalaman pribadi saya. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat, jika kalian butuh portabilitas yang tinggi, punya laptop dengan performa yang gahar, tampilan yang mewah, baterai yang irit, mungkin ini adalah salah satu rekomendasi laptop gaming untuk kalian incar. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share videonya, dan subscribe channel Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randi Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.